Kritik itu bagian dari karunia, kritik itu bagian dari terkabulnya doa, kritik itu tanda kasih sayang Allah kepada kita supaya kita jadi baik, lalu dimana kita jadi marah? Orang yang marah dikritik itu adalah orang yang sombong, yang merasa diri benar, orang yang takabur, yang sudah merasa diri paling benar. Makanya Allah tanamkan di hati orang yang sombong itu sakit hati, jengkel, sibuk membela diri, bahkan suka sibuk membalas menyerang orang lain. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi anggalasakina Biqlubilmuminin liajdadu imanammaa imanihim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Di dalam surat Al-Asr cerita tentang siapa yang rugi dan yang beruntung Ada empat cirinya Jadi ada empat orang yang tidak akan rugi cirinya Satu orang yang beriman Pada Imam Ibn Qayyim ini paham kebenaran Jadi orang yang tidak punya iman rugi Orang yang tidak paham kebenaran rugi Bukan tahu kebenaran, paham Yang kedua Wa'amilu sholihat Yaitu orang yang beramal soleh Yang semua aktivitas waktunya jadi amal soleh Itu untung Kata Imam Ibn Qayyim mengamalkan kebenaran Satu, paham kebenaran, amanu Dua, wa'amilu sholihat Beramal soleh, mengamalkan kebenaran Jadi tiap waktu itu kita jadi pengamal kebenaran Tiga, wa'atawah sobil haqq Yaitu orang yang saling berwasiat dalam kebenaran Kata Imam Ibn Qayyim Yang mendakwahkan kebenaran Paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran Dan yang keempat Tawal sobisob Orang yang saling berwasiat dalam kesabaran Sabar di dalam memahami kebenaran Sabar di dalam mengamalkan kebenaran Sabar di dalam mendakwahkan kebenaran Cuma itu Selebihnya rugi Orang yang tidak pernah belajar agama rugi Karena dia tidak akan paham kebenaran Pupuk iman adalah ilmu Orang yang tidak belajar Tidak akan tahu ilmu Tidak akan terpupuk imannya Pemandu amal adalah ilmu Orang yang tidak paham kebenaran Tidak bisa mengamalkan Karena dia tidak tahu apa yang mau diamalkan Kajian kita kali ini Tawal sobil hak Saling berwasiat di dalam kebenaran Jadi selain kita Menyampaikan kebenaran Yang paling penting adalah Kita senang menerima kebenaran Tes pertanyaan Mana yang lebih penting Menasehati Keterampilan menasehati Atau keterampilan menerima nasihat Keterampilan memberi Atau menerima Mana yang lebih penting Keterampilan menerima nasihat Keterampilan memberi nasihat Apakah orang bisa memberi Kalau tidak punya Jawab hadirin Jadi mana ini teh Jangan bikin jengkel Pagi-pagi Menerima atau memberi Cung yang menerima Cung yang memberi Ya sudah Gak apa-apa Pertanyaannya cuma dua itu Mungkinkah orang bisa memberi nasihat Kalau dia tidak bisa menerima nasihat Apa Saya katanya galak Saya sebetulnya lembut Hanya pagi ini jengkel Hadirin Jadi Keterampilan Seseorang itu bisa memberi nasihat Dengan baik Adalah kalau dia senang Menerima nasihat Orang yang tidak suka Menerima nasihat Namanya Takabur Takabur La yadkhulul jannah Man kana fiqolbihi Mitkalu darotin min kibr Tidak masuk sorga Orang yang di hatinya Ada perasaan Takabur Walau sebesar zaro Kecil Apa itu takabur Baturul haq Wagom tunnas Orang yang sombong itu Adalah orang yang Mendustakan kebenaran Dan menganggap remeh Orang lain Jadi Sebelum kita Memberi nasihat Yang penting itu Kita senang menerima Nasihat Tapi ini yang menarik nih Kita membaca Fatihah sehari Berapa kali Minimal 17 Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Tunjukkan kepada kami Jalan yang lurus Jalan orang-orang yang kau beri nikmat Jalan orang-orang yang kau beri nikmat Bukan jalan orang-orang yang kau murkai Dan bukan jalan orang yang sesat Ini kita minta 17 kali Allah dengar tidak doa kita Allah dengar tidak Allah maha mengabulkan Allah kabulkan itu Petunjuk itu datangnya Kita tidak mungkin dalam bentuk wahyu Karena kita bukan nabi Allah datangkan nasihat Dengan berbagai bentuk Ada lewat ceramah Ada lewat tablik akbar Ada lewat sekolah Tapi ada juga Petunjuk Allah lewat kritik Saran Koreksi Nah sepanjang itu kebenaran Berarti itu yang kita minta Tapi sayangnya Kalau ada orang dikoreksi Malah sibuk bela diri Bahkan berbalik Menyerang orang yang mengoreksi Ini aneh Dia yang minta Kepada Allah Giliran dikabulkan Dia jengkel Dia marah Makanya orang yang Anti kritik Anti koreksi Itu adalah orang yang Sombong Ah ini benar-benar Mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala Dia minta Ketika dikabulkan Diberi marah Aneh Benar Bu Ibu Ibu Kalau ada yang ngasih Kritikan ke Ibu Sakit hati tidak Khusus buat Ibu beda Bagus Kalau kita tidak Sakit hati Harusnya Kritik Dengan keripik Itu sama Renyah Enak Mana yang kita perlukan Pujian Atau koreksi Kita bisa belajar Dari kaum wanita Kaum wanita itu Paling sering Evaluasi diri Bangun tidur Bercermin Kenapa ketawa Ibu Baru juga selesai Bercermin Eh Kamu ada Mau ke toilet Ngaca Di kamar mandi juga Ngaca aja terus Selesai Ngaca lagi Tidak sah Seorang wanita Keluar dari rumah Sebelum ngaca Tahan nafas Keluar dari rumah Jendela Sambil lewat Dia lihat jendela Mau naik kendaraan Naik mobil Jendela mobil Lewat tempat parkir Mobil yang diparkir Ngaca Padahal yang di dalamnya Lagi lihat Masuk ke mobil Kaca spion Ceklek Padahal baru selesai Ngaca di luar Kata spion Gak ada Dibuka itu Tasnya Keluar Ibu Kenapa sih Sering-sering amat Lihat wajah sendiri Apa enggak bosen Kan itu-itu juga Benar Nyari apa Saya mau tahu Nyari apa Dan nyebut cakep Segitu-gitunya Ya Nyari sisa-sisa Remeh Hadirin Siapa tahu Di gigi ada yang nyempil Siapa tahu Di hidung ada kenangan Siapa tahu Di sudut mata Ada beleks Siapa tahu Patlot ini Apa Alisnya jadi nyambung Kepanjangan Siapa tahu Lipstick Nempel ke hidung Dan hebatnya Kalau menemukan Kekurangan Tidak rewel Tidak marah Marah Apa cermin Enaknya Kamu memperlihatkan Saya tidak sesuai Dengan kenyataan Tidak ada marah Ada di hidung Colek Beres Hadirin sekalian Maaf ya Tapi ini sebuah Ilustrasi yang fakta Sayangnya Ibu-ibu itu Tidak semuanya Tapi sebagian Sebagian besar Ibu-ibu itu Lebih sibuk Mengevaluasi topeng Daripada Mengevaluasi diri Harusnya Ibu ketika Bercermin Ketika pakai lipstick Misalnya Saya tidak pakai Ini kamu tidak apa-apaan Ketika diwawal-wawal begini Kurang apa Bikin anak Allah Telan aja lipsticknya Selesai Kamu itu pengen Kelihatan apa Di doer-doer Begini Pengen kelihatan Cakep Bukankah Mulutnya Ini mulut Yang ngomongnya Ngomong baik Atau ngomong Ngaco Sambil pakai lipstick Kamu Terbibir Terbibir ke sorga Atau ke neraka Ngomongin orang Atau Nyebutin nama Allah Banyak nyebut apa Nah harusnya Ketika pakai lipstick Itu evaluasi bibir Juga ketika pakai Apa Air shadow Ini teh apa-apaan Nah kamu teh Segala Hitam-hitam gini Hidung juga Kenapa ini Di pinggirnya Pakai hitam-hitam Tengah pakai talak Oh supaya mancung ya Kurang apa sih Mau semancung apa Maunya Maaf ya Marah ibu-ibu Apalagi yang pakai Bulu mata palsu Saya gak ikut campur Ini teh apa-apaan Kamu pengen berotot Matanya Kan buru mata palsu Teh beban Seperti kalau lelaki Barbel Yang Setiap ketitip Jangan hela Nanti disini berotot Ah saya gak mau ikut campur Bu Ini banyak tamu Nih bu Bu Khushwan mana Sholat atau dandan Gak boleh bohong disini Nah gitu Adi dandan Demi dilihat siapa Bolehkah istri Ingin kelihatan cantik Jawab Untuk siapa Suami Suami siapa Kita pada suami menjadi faksi ya Di akhirat Adi ke ondangan Ibu meni dandan Staker kebek Pulang dari ondangan Bagian suami Bagian suami Kerudung Dibuka Ambu terwig Ini di lap ke pinggir Jadi lipstick disini Bulu mata jadi bulu hidung Dramatisir Baju dibuka Tinggal ketek Aduh Aiko ondangan Pake pengharum Di rumah pake pengetek Shhh Kopat Ibu-ibu Ngomong aja Demi suami Ah kita gak boleh Ganggu Kaum ibu Ya udah Barusan Demikian lah Hadirin Shhh Mari kita evaluasi Diri Jadi kalau ada orang Memberikan kritik Masukan Saran Kita tidak boleh Jengkel Karena itu kita yang minta Dan itu yang kita perlukan Sebetulnya Pujian Penghargaan Itu jauh lebih bahaya Karena membuat kita Tidak jujur Melihat diri sendiri Maaf Disini tuh ada aturan Kalau ada yang ngobrol Penceramah Diam Jadi kalau saya diam Sedang Tidak mau mengganggu Yang ngobrol Apalagi yang ngobrol Yang paling depan Kan jelas banget Hadirin Jelas Ma Kedimana Barusan Batot alis Sudah lewat Itu Kalau kita ada yang Mengkritik Koreksi Ini tuh adalah Karunia Pujian Maaf ya Saya ilustrasi ini Mungkin agak kurang nyaman Kita kentut Bau Tapi kata orang Sekeliling kita Hmm Haru melati Saking banyak Yang nyebut melati Kita jadi Enggak jujur Melihat Diri sendiri Padahal kita tahu Ini karbit Ya Tapi Melati Melati Akibatnya Kita merasa Kentut kita melati Kita bohongi Diri kita sendiri Karena terpedaya Oleh Kujian orang Hati-hati loh Bu yang nyebut Eh Ibu awet muda Pasti seneng kan Wanita disebut gitu Terus traktir Besar kemungkinan Tiap hari Ada yang nyebut Awet muda Karena itu Traktirannya Tapi tiba-tiba Datang cucu Nek Nenek kau tua banget Kepret Itu yang jujur Karena sudah Kemakan oleh pujian Jadi sakit hati Hati-hati Hati-hati Saya tersinggung Saya disebut Enam Karena dia merasa Sembilan Disebut nilai Enam Sakit hati Padahal aslinya Dua nilainya Disebut Enam itu Sudah kebagusan Kenapa kita Dihargai orang lain Karena Allah Yang mahat tahu Masih menutupi Aib Dosa Kejelekan Kekurangan Kita Kalau dibuka Kita ditangkepin Oleh KPK Ya Ditangkepin Oleh polisi Itu yang ketangkep Ketangkep Sedikit dibuka Sudah ketangkep Makanya Kenapa Ibu dihargai Karena orang lain Tidak tahu Aib Ibu Kalau dihina Si ibu itu Si banyak omong Jangan marah Harusnya bersyukur Alhamdulillah Saya hanya disebut Si banyak omong Berarti dia Tidak tahu Saya banyak cicilan Banyak hutang Banyak aib Banyak dosa Banyak maksiat Benar Nah Hadirin sekalian Ayo Kalau ada yang Memberikan kritik Saran Tenang saja Tidak bahaya kok Kalau kita dikritik Tidak ada kerugian Rugi Sakit hati itu Hanya untuk orang-orang Yang sombong saja Makin sombong Makin sakit hati Ketika dikritik Tapi makin tawadu Makin bersyukur Ketika dikritik A.A. Dapat pelajaran Dari seorang Santri dulu Di sini Di SMM Karena Santri ini Kurang senyum Maka ada beberapa Beberapa tamunya Memberikan informasi A.A. A.A. Ceramah 5S Ke yang lain Senyum Salam Sapa Sopan Santun Tapi santrinya sendiri Itu manyun saja Datang ke sana Memang kurang senyum Dicek Ke temannya Benar Akhirnya disampaikan Kalau kritik itu Jangan di depan orang banyak Karena di depan orang banyak Bukan mengkritik Tapi mempermalukan Harus secara pribadi D.A. Saya dapat masukan Dari tiga orang Jangan nyebut banyak Kalau tiga sebut saja tiga Ya Saya dapat masukan Dari tiga orang Ada itu kurang 5S Kurang senyum Kurang salam Coba direvaluasi diri Kalau benar Masukan ini Berarti pertolongan Allah Kalau tidak benar Ladang pahala Untuk memaafkan Sore-sore Datang ke rumah Bawa apel Satu kilo A.A. Terima kasih Sesudah saya renungkan Dan saya tanya ke kiri kanan saya Memang saya kurang senyum Kurang ramah Alhamdulillah Allah memberitahu Kekurangan saya Sareatnya lewat pembeli Dan sareatnya lewat A.A. Terima kasih A.A. Ngasih apel Itu udah dikritik Ini dahsyat ini hadirin Biasanya dikritik itu Bela diri Kenapa Ada kata orang kurang senyum Kata siapa saya kurang senyum Saya kan lagi senyum dari tadi Itu orang aja matanya belekan Ada orang yang Kalau dikritik itu Menyalahkan yang kritik Harusnya syukur Kayak si adik ini Ngirim satu kilo apel Bayangkan Udah dikoreksi Berterima kasih Semenjak itu Setiap saya ingin apel Saya cari-cari Apa kekurangan orangnya Enggak lah Enggak gitu-gitu amat Jadi kalau kita duduk Ada yang ngomong Kita misalkan Bacaan Quran Terus ada yang mengoreksi Oh seperti kemarin tuh A.A. kemarin rupanya Salah bicara Tentang Negosasi Harusnya negosiasi Saya Tidak sadar tuh Ustadz Fuad Ngirim W.A. A.A. Pengetahuan saya Negosiasi Oh iya Alhamdulillah Ya saya senang Langsung ada yang memperbaiki Waktu saat lagi Bacaan Quran Salah Ada yang memperbaiki Ya senang Tapi malu dong Kita dikoreksi oleh orang Kenapa malu Malah karunia Allah Yang kita syukuri Kalau enggak Kita salah terus Bacaannya Benar Lebih baik Dikoreksi Jadi benar Daripada dipuji Tetap ngaco Makanya Latih diri Untuk selalu siap Menerima Koreksi Kritik itu Bagian dari Karunia Kritik itu Bagian dari Terkabulnya Doa Kritik itu Tanda kasih sayang Allah kepada kita Supaya kita jadi baik Lalu dimana Kita jadi marah Orang yang marah Dikritik itu adalah Orang yang Sombong Yang merasa Diri benar Orang yang takabur Yang sudah Merasa diri Paling benar Makanya Allah Tanamkan Di hati Orang yang Sombong itu Sakit hati Jengkel Sibuk Membela diri Bahkan Sibuk Membalas Menyerang orang lain Eh Orang yang seperti ini Orang yang tidak Beruntung Makanya mulai sekarang Latih diri Kalau Bisa Setiap Kritik Saran Langsung kita syukuri Dengan Beri hadiah Orang yang mengkritiknya Padahal gak usah Kritik saya sekarang Ya Saya lagi gak nyiapin Hadiahnya Saya mengkritik Ah kak Lumayan apal Sekilo Santrinya aja Sekilo Berarti 10 kilo Dasar gak ikhlas Hadirin Beliau itu ikhlas Memperbaiki dirinya Jadi Begitulah karunianya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati